oke lanjut ke proses pembelahan mesin Yamaha Alfa ini dan khususnya buat kalian yang mau membuka ini rumah kopling di tipe Yamaha kami sarankan untuk mempunyai tracker seperti ini tracker penahanan rumah magnet agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti rumah kopling pecah, host kopling oglek atau patah bisa terjadi oke kami perlihatkan cara pemakaiannya seperti ini nah seperti ini sangat aman bro jadi ini menjepit ke gigi yang begini dalam dan ini kita tahanan ke besi atau bodi atau rangka eh bukan bodi rangka intinya yang yang berbentuk besi dan dirasa kuat eh lanjut ke pak-pak yang lain ini sudah kita buka dan ternyata magnetnya pecah separoh ini ini harusnya sampai kesini dan perhatikan tuh begini nih nanti kita akan carikan magnet penggantinya lanjut kita lepaskan gear depan agar nanti tidak mengganggu cukil sepi atau kancing dari pikir depan itu pakai obeng atau gunting juga bisa kemudian lepaskan stud kopling dan mekanikal yang ada di situ lepaskan semua nah setelah terlepas semua seperti itu baru kita lepaskan seharnya ini maksud kami agar tidak terjadi kesulitan melepas magnet dan juga kopling gende jadi pelepasan sehar itu terakhir bro lanjut baut-baut krengkes lepaskan semua jangan sampai ada yang tertinggal belum dilepas lalu krengkes kita congkel itu sangat berbahaya terjadi jadi pecah atau retak bisa saja terjadi dulu waktu saya masih amatiran pernah mengalami hal seperti itu jujur saja karena penggarapan motor tua itu kadang baut-baut itu tertutup oleh kotoran bro nah ini sudah terlepas semua bautnya lanjut ke proses pelepasan krengkes tengah agar terlihat ruang kruk as nah seperti itu oke bro coba kalian perhatikan disini sangat kotor sekali ruang krengkesnya maklum motor tua ya bro dan ini kruk asnya belum terlepas masih di krengkes kiri kemudian luaranya sudah riak-riak sekali nih Bro jadi poinnya disini adalah lahir magnet kemudian setang seher ya bro kita lepaskan dulu lepasnya sebentar kita testing dulu jadi sumber kembelotok disini di setang seher oke sudah terdengar jelas kembelotoknya alfa milik paherta ini adalah bersumber dari setang seher lahir kemudian dikarenakan magnetnya ini pecah kemudian menggerus ke sepul ini mana sepul nah disitu terlihat sekali bekas gerusan dari remukannya magnet ini pantas ini motor kemerayak sekali sedangkan untuk bagian seher tidak kita ganti karena masih sangat bagus cuman lahir kruk as kanan kiri setang seher kemudian magnet nanti kita akan carikan itu magnet sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian semua untuk support dan dukungannya saran dan kritiknya dari teman-teman semua semoga bermanfaat dan tetap semangat menghadapi hari-hari yang makin kejam salam check it out selamat menikmati